Intro Peringatan hari ulang tahun kota Solo yang memasuki usia ke-48 tahun terus menunjukkan kematangan sebagai kota yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Kematangan itu ditunjukkan dari terus berjalannya program pembangunan daerah dan program pembangunan pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam acara beralik gadang semarak peringatan hut kota Solo yang jatuh pada tanggal 16 Desember tiap tahunnya, peringatan yang melibatkan seluruh kalangan masyarakat tersebut memberikan nuansa kemeriahan yang terus dirasakan oleh masyarakat. Prosesi beralik gadang hut kota Solo terus dihadiri oleh perwakilan kepala daerah tetangga Sumatera Barat dan seluar Sumatera Barat, serta mitra kerja pemerintah kota Solo dengan badan usaha milik negara dan daerah perwakilan dari pemerintahan kota Makassar yang diwakili oleh wakil wali kota Makassar Sam Surizal, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kadis Koperendak, perkumpulan perempuan sosial Indo Jalito dan perwakilan Smesko. Rakyat peringatan kemeriahan hut ke-48 kota Solo tak dimulai jauh hari sebelum puncak peringatan hari ulang tahun. Berbagai lomba dan penampilan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD dengan merangkul seluruh masyarakat. Mulai dari bidang pertanian, perdagangan, hingga truk diperlombakan berbagai produk kuliner yang nantinya bermuara kepada tumbuhnya produk kota Solo. Nah, salah satu bentuk kegiatan yang memberiakan, merayakan, mensyukuri ulang tahun kota Solo yang ke-48 itu dilaksanakan yang namanya meralih kadar sebuah prosesi budaya yang dilaksanakan oleh 13 kelurahan yang ada di kota Solo dan juga ada dari beberapa daerah ketangga. Nah, ini tentu saja mengungkapkan pertama rasa syukur kita kemudian bagaimana kita mempertahankan menarikkan nilai-nilai budaya yang muri itu kepada generasi budaya kita. Sehingga dengan harapan tersebut slogan adat pasal di sarak-sarak pasal di kitabullah itu bukanlah sebuah hanya yang tinggal dalam sebuah kata-kata tapi terimplementasi dalam setiap kegiatan kita. Nah, inilah yang kita tuju sehingga kota Solo menjadi kota beras kota beras seram yang berdinah yang diberkai oleh Allah penduduknya sejahtera dan kutanya semakin maju dan moderni. Dalam beralih gadang yang dilaksanakan dengan arah-rakan mudokan doang hingga ditutup dengan tradisi makan baronji atau makan bersama dalam satu hidangan diletakkan dalam wajan atau dulang tradisi ini memiliki filosofi menjalin kebersamaan dalam suka maupun duka. Wali kota Solo, Zul Evian yang terus didampingi oleh wakil wali kota Solo, Renier dalam perayaan tersebut menyampaikan kota Solo yang telah berusia 48 tahun akan segera memasuki masa emas. Perkembangan dan kemajuan kota Solo sering zaman terus terlihat. Hal itu terus dibangunnya berbagai sarana dan prasarana serta infrastruktur strategis bagi kebutuhan masyarakat banyak. Sumatera Barat Dari Solo, Budi Sundar Ainis melaporkan.